50% presentation dan 50% konten itu menurut saya bener banget. Jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya. Nggak masalah kita, kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting, tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan nggak diterima. Jadi menurut saya itu sama sih, satu banding satu antara apa yang mau disampaikan dan gimana cara menyampaikannya. Jadi konten presentation itu sangat penting banget. SoftSkill jangan dilupain, karena kita mau jadi apapun, kita mau jadi principal engineer, kita mau jadi architect, whatever it is, jangan pernah ngelupain SoftSkill. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Nah, narasumber kita kali ini punya karir yang cukup menarik, terutama buat saya. Mulai dari web designer, kemudian jadi web developer, terus lanjut lagi jadi team lead, lalu jadi VP, dan sekarang sudah jadi CTO di salah satu startup namanya kata.ai. Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Mas Priya Purnama. Halo Mas. Halo, halo Mas. Selamat siang. Selamat siang. Baik, baik. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya pengen tahu nih, awal mula tertarik ngoding itu kapan sih, dan gimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi awal mula belajar ngoding itu dari jamannya SMA, kalau nggak salah ya. SMA saya lumayan di kampung, kalau ada yang mau look up, ada di kota namanya Tabanan di Bali. Terus di SMA itu ada ekstra kurikuler komputer, tapi di sana yang diajarin cuma word yang jadul gitu, Microsoft Office 95 kalau nggak salah. Terus di situ saya mulai belajar cara pakai komputer, cara ngetik gitu ya, karena baru pertama kali ngeliat. Terus memutuskan bahwa kayaknya seru nih, akhirnya saya ngambil les di luar. Les di luar itu malah ngambil yang lebih jadul lagi, karena mereka hanya terequip dengan WS, Lotus, Symphony gitu. Jadi emang bener-bener komen lain banget. Di situ saya ngeliat, wow, kayak gini ya, kita bisa melakukan banyak hal gitu dengan aplikasi-aplikasi segala macem. Akhirnya di situ ketertarikannya muncul, terus mulai eksplor lebih banyak. Nah itu tuh mulai masuk ke internet ke kampung saya persis di tahun itu, SMA. Jadi mulailah jadi sering main ke warnet, dan ngeliatin kayak gimana sih caranya untuk bikin aplikasi-aplikasi yang biasanya saya pakai ini, gitu di awalnya. Oke, jadi begitu masuk internet, yang bikin menarik itu bukan email, bukan web, tapi gimana cara bikin aplikasi ya? Betul, betul. Karena kan dulu sukanya main-main di level customization Windows gitu kan. Ada dulu aplikasi, saya ingat banget namanya I Can Hear It gitu. Sebenernya gampang, cuman dia shortcut dari kontrol panel, ngebikin-bikin pointer kita jadi gede, jadi kecil, terus ganti suaranya gitu kan, notification sound mau digubah jadi apa. Itu kayak satu package, cuman shortcuts doang, tapi I had fun ganti-ganti setting di sana. Terus jadi kepikiran gimana caranya bikin ya. Oke, menarik sekali ya jalurnya ya. Dari mulai pakai aplikasi, terus modif-modif sedikit, terus kemudian penasaran gimana cara bikin aplikasi seperti itu gitu ya. Ketemu nggak jawabannya pada saat itu? Pada saat itu belum ketemu. Malah akhirnya karena nyari aja di internet, belajarnya itu lebih ke web development kan. Jadi saya lebih ke segala sesuatu yang berbasis web. Mulai dari HTML dulu belajarnya. HTML plus CSS. Terus, ya I think belajar dari sana sih. PHP dan lain sebagainya. Nah terus gimana tuh setelah lulus SMA, apakah berlanjut atau gimana? Funny story, pada saat lulus SMA itu saya actually nggak mau ngelamar, nggak mau apply ke mana-mana ya, ke kampus mana-mana, karena di Bali belum ada jurusan komputer, belum ada jurusan IT sama sekali. Ada yang dulu di Udayana, cuma dia under teknik elektro, dan saya nggak mau waktu itu keluar S-Kom. Eh, sorry, ST ya, kalau dari Udayana dulu, saya jadikan teknik kan, bukan S-Kom. Saya pengennya S-Kom. Sementara mau keluar daerah nggak bisa juga, karena waktu itu nggak mampu. Keluar daerahnya. Temen-temen tuh pada SMA, keluarnya ke Jogja, ke Surabaya, etc. Akhirnya saya stick di Bali, dan bener-bener on the last minute, dapat pengumuman bahwa, eh ada nih ternyata baru angkatan kedua, universitas yang tidak akan saya sebutkan namanya, muncul di Bali, dia swasta gitu. Terus, akhirnya saya masuk ke sana, dan saya pikir, oh asik nih, ada jurusan sistem komputer di Bali, mau belajar ah gitu. Itu sih, akhirnya kesono, tapi nggak begitu suksesful, karena ternyata setelah masuk, kampusnya juga nggak begitu bagus. Jadi akhirnya bunuh-bunuhnya ya, terpaksa belajar sendiri lagi kan. Oke, jadi murni otodidak ya, mulai dari SMA, sampai bahkan sampai udah mulai kuliah pun, tidak sesuai harapan, akhirnya belajar sendiri. Betul. Terus, ekosistem di Bali pada saat itu, gimana sih, sampai akhirnya Mas Priya ini bisa dapat kerjaan, sebagai web design atau web developer pada saat itu? Di awal-awal ngebuka network itu susah banget ya, karena internet baru booming, terus media sosial belum ada, kan saya ingat banget dulu tahun 2012 gitu, belum ada tuh yang namanya Twitter, Facebook juga belum ada. Jadi yang kejadian adalah, saya aktif di beberapa komunitas, beberapa mailing list gitu, saya mulai nge-blog dulu, mulai nge-blog itu mulai cerita lah, soalan segala macem personal life, terus gimana caranya mulai nge-blog, mulai belajar juga, nggak implement sampai saya pelajarin kan, bikin theme-nya WordPress, terus bikin customization, bikin plugin gitu, terus saya suka sharing, terus orang-orang start discovering, akhirnya mulailah kenalan sama orang-orang yang tepat tuh, mulai dari komunitas blogger yang ada di Bali, lalu komunitas blogger yang ada di Jakarta, terus dari situ mulai dapat kerjaan-kerjaan kecil, kayak freelance, ganti-ganti teamnya teman-teman, tolong dong bikinin yang custom ini, itu sih yang saya lakukan dulu. Oke, berarti ini ya, rahasia umum sekarang ya, kalau sekarang udah bukan rahasia lagi, kalau kita mau apa ya, mau branding atau self-promotion gitu, mau cari kerjaan itu sebaiknya ya, antara join komunitas, bikin artikel-artikel blog gitu ya, itu sudah dilakukan dari 2000, tahun 2000-an ya, 2008-200, ya tahun 2000-an ya, awal 2000 lah, akhir hampir 2010 ya. Nah, mungkin boleh sekalian dilanjutkan ceritanya, mulai dari perjalanan karirnya sampai saat ini, singkat-singkat aja. Yang key itu dulu adalah, saya pada saat kuliah, saya memutuskan untuk, ah udahlah cukup di sini, nggak dapat apa-apa gitu, saya memutuskan untuk ngelamar kerjaan kan, ke beberapa tempat, terus dapat panggilan interview, di dua tempat, yang satu itu untuk ngebikin, namanya Bali Soft gitu, dia berbasis, kalau nggak salah bikin aplikasi berbasis borlan, ada di sono buat desktop app gitu kan, sementara satu lagi ada, kerjaan di sebuah perusahaan yang dari Australia, terus dia bikinnya di situ kayak web agency gitu, jadi di situ saya harus milih nih, mau ngelanjutin mimpi masa lalu yang bikin aplikasi, desktop application, atau mau loncat ke web, ini hal yang udah saya pelajarin udah 4 tahun belakangan, akhirnya pilihannya jatuh ke web, terus setelah ke situ, semakin ke-expose lah, terhadap segala macemnya, long story short, akhirnya saya keterima masuk ke beberapa perusahaan, setelah situ, karena belajar dari sana kan, bosnya bule, terus belajar bahasa Inggris gitu, perusahaan saya, yang saya join berikutnya itu, namanya Water and Stone, dulu mereka itu salah satu core developernya, jumlah, belajar di sono, open source gitu kan, konsep-konsepnya kayak gimana, terus kita mulai contribute juga di sana, dan setelah itu, saya loncat ke perusahaan multinasional lagi, jadi dia sebenarnya perusahaan Australia, cuman production house-nya ada di Bali waktu itu, jadi again, temanya sama, apapun yang bisa saya ambil di Bali, saya ambil semuanya, akhirnya pindah ke company itu, namanya Bullseye, di situ selama hampir, mungkin 4 tahun lebih gitu, yang saya kerjain itu mostly adalah, kerjaan-kerjaan web agency gitu, jadi kita ngebikin untuk brand, semacam, apa ya dulu, Bayer Animal Health, terus New South Wales, government-nya dulu bikin ini, setiap bikin microsite selalu ke kita, terus belajar di situ, gitu kira-kira, dari histori saya di Bali, and then setelah itu, karena network juga, akhirnya kenal sama teman-teman yang ngajak ke Jakarta, waktu itu pertama masuk ke Ice House, di situ belajar bikin, Ice House kan, it's a mobile, ini ya, it's a mobile boutique company gitu ya, kita mau bikin mobile app, datangnya ke Ice House, the first stop of my dulu lah, pecahan-pecahan Yahoo masuk ke sana, terus waktu itu saya join ke sana, belajar banyak banget hal, jadi saya yang dari orang, open source web development, front end, etc., mulai terekspos lah di Ice House, soalan teknologi-teknologi yang lebih baru, sampai ya long story short, akhirnya join ke Kata sekarang. Wah seru ya, jadi loncatan terbesarnya adalah, ketika dari Bullseye yang masih di Bali, terus kemudian pindah ke Jakarta dari Ice House ya, masuk ke Ice House ya, baru kemudian akhirnya sekarang mendarat di Kata AI. Yap, betul. Nah, selama menjalani karir gitu ya, mulai dari awal sampai sekarang gitu, ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak? Membanggakan, jadi gini, buat saya yang membanggakan itu biasanya adalah, momen di mana saya bisa jadi multiplier buat teman-teman yang lain gitu, jadi, semenjak masuk ke Ice House, disitu mulailah kerasa bahwa, aduh, orang-orang di sekeliling ini jago-jago banget gitu ya, emang, tipe-tipe orang yang bakalan jadi orang berikutnya, dan dari situ belajar leadership, gimana caranya people management gitu, dan mulailah muncul kebanggaan-kebanggaan saya itu, gimana rasanya ngebikin orang untuk jadi sukses, gitu sih, jadi task yang paling saya banggain itu adalah, ngeliat teman-teman yang gimana, otherwise dulu kita kerja bareng gitu, sekarang udah jadi someone, di startupnya mereka sendiri, atau mereka udah bener-bener jadi posisi tinggi di perusahaan mereka sekarang. Wah, seru ya. Oh, berarti di Ice House ini banyak ini ya, banyak kenalan-kenalan kita juga ya, ada Imre, bener gak sih? Mas Didit, terus siapa? Ada Imre, Mas Didit. Mamas. Iya, ada Mamas. Oke. Dan... Mas Doni juga, banyak. Wah, menarik. Pada saat di Ice House, sebenarnya, apa yang Mas Priya lakukan, atau role apa yang dijalankan gitu? Berarti sebagai team lead ya, atau apa ya, tech leadership lah gitu ya? Pertama masuk dulu sebagai senior web engineer, karena waktu itu Ice House mulailah perlu, awalnya kan ngulik web application, eh, sorry, ngulik mobile application doang, terus mereka mulai masuk ke ranah web development gitu. Terus saya masuk sebagai senior web engineer, di sana sebagai senior web engineer mungkin sekitar setahun gitu ya, dan mulai belajar tuh teman-teman yang lain, misalnya back-end, front-end gitu kan, dengan iOS dan Android. Lalu setelah belajar sekian lama, akhirnya saya dipromote jadi supervising engineer. Jadi supervising engineer itu, kayak semacam engineering manager, yang junior-nya, terus, role-nya adalah nge-manage kapasitinya multidisciplinary team yang ada di bawahnya. Kayak gitu. Karena kerjaannya agency kan, jadi perlu banget role-role kayak gitu. Gitu kira-kira. And then setelah jadi supervising engineer sekian lama, ada opportunity untuk akhirnya loncat ke role VP engineering. Di situ role-nya itu encompassing a lot of things sih. Jadi mulai, ya, dari atas sampai bawah lah ya, dari bisnis sampai ke eksekusi development, sampai ke people management, budgeting, and so on and so forth. Akhirnya, di situ bener-bener ngerasain scoop-nya end-to-end itu ternyata capek banget. Kalau dikerjain sendirian. But then, luckily, teman-teman di sekeliling itu semuanya bener-bener bisa diandalkan. Jadi everyone does their part, itu kerjaannya jadi lebih ringan. Nah, kalau sebaliknya ada nggak sih, apa, momen yang memalukan? Kayaknya ada momen memalukan yang belum pernah saya ceritain di mana-mana nih. Oh, boleh-boleh, boleh di-share. Jadi dulu itu saya pernah diundang, ditaorin kerjaan, sama rekruter namanya Priyanka. Terus, kerjaan ini saya okein, ternyata adalah untuk ngebikin slicing HTML CSS gitu ya. Ini zamannya waktu masih di Bali dulu sebelum pindah ke Jakarta. Terus kerjaan itu saya terima, terus pada saat masuk baru menyadari, oh ternyata perusahaannya lumayan gede juga gitu kan. Terus saya bikin lah itu website-website. Setelah jadi gitu, baru menyadari bahwa, oh ini website-website, ini punyanya EA Games semua. Ternyata kita adalah, saya waktu itu kerja di Playdom, yang mana adalah kontraktor dari EA Games. Jadi kalau EA Games punya game, mereka bikin microsite dilempar ke situ kan. Jadi membanggakan banget lah, ngerjain seperti itu, terus kerja sama teman-teman yang benar-benar, jadi remote working, saya doang yang di Bali, yang lainnya itu dari Silicon Valley. Dan ada yang dari Bangladesh, ada yang dari India, dan segala macam kan. Nah itu tuh kerjanya komunikasi via Google Talk. Jadi saya pasang display name Priya P gitu kan. kerja bareng sama mereka sekitar hampir berapa tahun ya, dua tahun lah kira-kira. And then saatnya tiba di mana saya harus resign. Terus saya bilang nih sama teman-teman, oke saya resign ya segala macam. Terus mereka bikin farewell, dan itu pertama kali di farewell itu, saya ngidupin video pada saat ngobrol. Sebelum-sebelumnya cuma via teks, Google Talk doang. And then disitu ada ketahuan bahwa, pada saat ngidupin kamera, terus mereka nanya, kamu siapa gitu. Loh, saya pria yang last day hari ini, terus mereka semua pada sering ngeliatan, dan bilang, without you are a girl gitu. Karena pria itu nama cewek di sana. Terus itu bener-bener. Jadi selama dua tahun kerja bareng, mereka tuh gak ada yang ngeh, kalau saya tuh cowok. Mungkin gara-gara itu juga, mereka memperlakukan dengan baik. Wah ini cewek nih, jago lagi gitu kan. Maksudnya ya kan. Dan yang rekruter saya itu, emang in-house recruitment kan. Namanya Prianka. Dia dipanggilnya pria juga di sana. Oh, oke. Wah lucu sekali. Wah ekspektasinya berbeda ya ternyata ya. Betul. Oke. Nah, kalau di posisi Mas Priya sekarang, saya yakin pasti banyak teman-teman yang, apa ya, yang menjadi mentor buat teman-teman yang lain gitu kan. Terutama pada saat di ice house juga. Nah, kalau Mas Priya sendiri punya mentor gak sih? Atau orang yang di, apa, yang di follow gitu? Sebenarnya, banyak banget ya. Tapi, saya pilih, dua yang kemarin itu bener-bener, saya rasa, ajaran-ajarannya, tetap saya ikutin sampai sekarang. Banyak banget. yang pertama itu namanya Lars. Lars Olsen itu dulu, dia CEO di ice house. Sekarang dia, udah balik, udah kerja di Australia, bikin startup lagi namanya Salient. Si Lars ini dulu banyak ngajarin soal people management. Kayak gimana caranya ngomong, kayak gimana caranya ngatur orang, kayak gimana caranya, at the very core, itu yang harus kamu lakukan adalah manage expectation gitu kan. Biar gak ada pihak yang kecewa pada saat kamu melakukan sesuatu. Itu saya pegang teguh banget, prinsip-prinsipnya dia itu. And then yang kedua di ice house juga, ini doi belakangan masuk, namanya Pierre. Pierre itu sampai sekarang jadi CTO-nya. Orangnya bener-bener, apa ya, engineer yang metodical banget. Dari Pierre itu saya belajar banyak bahwa, soalan gimana sih caranya nge-assess sebuah scope dari sebuah hal yang kita bahas gitu ya. Karena experience-nya udah banyak banget ya. Dia juga udah malang melintang di dunia persyaratan. Jadi dari dia bener-bener belajar bahwa, gak pernah ada hal yang kamu bisa ketahui dari first glance. Jadi selalu dig deeper, selalu ask why, 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 why. Berkali-kali. Menarik. Nah, kalau sekarang nih, kita bicarain sekarang kan Mas Priya udah di kata, udah cukup lama juga. Mungkin, ya, kalau kita udah tahu kata itu perusahaan apa, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Kata.ai itu perusahaan apa, produknya apa? Kata.ai itu adalah perusahaan conversational AI. Jadi yang kita lakukan itu essentially adalah gimana sih caranya kita memadukan antara bahasa dan teknologi untuk ngebantu temen-temen untuk reach their full potential. Kayak mungkin salah satu contoh singkatnya itu saya mau ambil satu case study ya, dari salah satu pengguna kita, atau Telkomsel. Jadi, cara mereka memanfaatkan conversational AI itu adalah dengan pakai FAQ chatbot di depan ya. Telkomsel Veronica, kalau dulu kan mungkin seangkatan saya taunya itu mailbox gitu. Sekarang di rebrand jadi virtual assistant. Di belakangnya chatbot itu ada customer service. Dulu, sebelum Veronica itu ada FAQ engine-nya, one-to-one tuh masuk ke customer service kan, ke CS agent di belakangnya. Tapi semenjak adanya Veronica yang ngehandle pertanyaan-pertanyaan common di depannya, itu loadnya temen-temen di CS di belakang itu berkurang sekitar 80%. Jadi, it's a really-really good impact buat temen-temen CS. Jadi, hal-hal kayak gitu nih yang kita berusaha lakukan di kata AI. Kita berusaha nge-leverage human potential gimana caranya mereka dari kerja dari 1x menjadi 10x dengan keberadaan conversational AI ini. Nah, mungkin bisa di-share juga kan Mas Priya, lumayan cukup lama juga bekerja di agensi yang ngerjain project kan. Sementara, kata AI ini kan ngerjain product. Perbedaan signifikannya apa sih antara ngerjain project sama ngerjain product? Yang paling kerasa banget adalah ini sih, dealing with multiple stakeholders ya. Kalau kita ngerjain project setiap 3 bulan sekali itu stakeholder kita beda-beda kan ya. Ada orang yang personality A di project B terus ada orang yang personality X di project Y gitu kan. Sementara pada saat kita pindah ke product, stakeholder-nya itu adalah ya orang-orang yang berkepentingan dengan product ini dan oftentimes itu berarti directly user-user kita kan. Jadi, bukan berarti pindah ke product jadi stakeholder lebih sedikit, mereka jadi lebih banyak. Karena kita perlu take into account apapun yang dibilang oleh user-user kita di luar sana. Yang mana kepentingan mereka beda-beda. Nah, menurut saya menarik salah satunya adalah ini, karirnya Mas Priyadi kata kan, sempat jadi VP Product and Engineering terus sekarang jadi CTO. Mungkin boleh di-share ya antara perbedaan yang paling signifikan antara VP Engineering dengan CTO itu kerjanya bedanya apa sih? Oke. Jadi, dari dulu saya join di kata itu sebenarnya apa ya scoop-nya sama sekarang itu cuma menambah lebih lebih lebar aja gitu. Kalau dulu pas saya masuk masih ada Mas CTO-nya, Mas Rizky. jadi kita masih bisa bagi-bagi kerjaan gitu ya. As VP Engineering saya lebih ke people management, lebih ke career progression, making sure teman-teman di tim reliable, punctual, and so on and so forth. Sementara Mas Rizky lebih ke architectural, terus lebih ke segala macam yang forward thinking gitu di Mas Rizky CTO. And then pada saat saya ambil scope keseluruhan ini jadinya adalah VP Engineering plus CTO. jadi yang saya pegang sekarang adalah dua-duanya. Jadi the core difference yang saya rasain banget itu adalah jadi CTO itu harus bener-bener forward thinking banget. Gak bisa mikir soalan solusi yang untuk problem yang kita punya sekarang. Melainkan harus be mindful bahwa kedepannya itu kayak gimana ntar landscape-nya. Jadi kita harus mulai bersiap untuk paving way untuk kedepan itu kayak gimana. Insight baru lagi nih. Jadi kurang lebih CTO itu kalau saya gambarkan itu mungkin bisa dibilang kayak research and development ya. Dia mikirin masa depan gitu ya. Roadmap ke depan itu seperti apa itu yang akan disiapkan gitu ya. Kalau kayak gimana dan apa yang perlu disiapin untuk achieve masa depan itu. Kalau untuk VP itu lebih ke process dan people ya. Betul. Oke. Nice. Nah di luar kerjaan nih akhir-akhir ini ada hobi apa? Hobi sebenarnya ada banyak tapi yang paling bisa diikutin banget sekarang itu adalah hobi ngeliat-liat jam. Karena gak mampu koleksi banyak-banyak jadi ngeliat-liat aja. Jadi belajar lebih banyak soalan watchmaking. Jadi saya interested banget sama hal-hal yang mekanikal dan hal-hal yang kompleks untuk ngeliat gimana cara mereka dibikin ya. Oke. Udah berapa lama ngikutin jam? Ngulik-ngulik jam gitu ya. Ngeliat-liat jam. Mungkin sebenarnya udah dari lima tahunan ini. Cuman bener-bener ketrigger itu pada saat di awal-awal kerjasama kata kan saya harusnya bolak-balik Malang, Jakarta kan. Karena kita ada tim juga di Malang. Pada saat salah satu trip ke Malang ketemu sama temen saya yang entusias jam juga dan kebetulan dia itu entusias jamnya itu jam yang vintage. Pas ketemu dia nggak bilang-bilang terus dia bawa satu koper jam gitu dan semua ada sejarahnya Seiko lama dari tahun 1950 sampai 1990 gitu. Jadi kita bahas lah malam itu terus dari situ mulai ke trigger. Wah ternyata ada jauh lebih banyak yang saya belum tahu soal ini. wow jam skoper ya mantap oke oke menarik hubinya ya nah sekarang saya pengen ini nih mungkin Mas Ria punya tips buat temen-temen yang dengerin gitu ya yang pengen jadi developer pengen jadi team lead pengen jadi VP engineering ataupun pengen berkarir di dunia artificial intelligence NLP machine learning buat temen-temen yang mau mengembangkan dirinya ke arah manapun itu buat saya tuh kuncinya cuma satu sebenarnya gimana sih seberapa humble kita untuk menyadari bahwa banyak banget room for improvement terus tetap gak usah berhenti belajar karena step nomor satu dari kita mau belajar apa jadi kita harus tahu dulu bahwa kita itu emang lacking kita ada ada banyak banget yang di luar sana yang kita gak tahu gitu jadi itu dulu nah yang kedua adalah 50% presentation dan 50% content itu menurut saya bener banget jadi ini salah satu ilmu yang saya pelajarin dulu dari mentor saya gak masalah kita apa ya kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah hal yang penting tapi kalau tidak disampaikan dengan baik kan gak diterima gitu kan ya jadi menurut saya itu sama sih satu banding satu antara apa yang mau disampaikan dan gimana cara menyampaikan ya jadi content presentation itu sangat penting banget soft skill jangan dilupain karena kita mau jadi apapun kita mau jadi principal engineer kita mau jadi architect whatever it is jangan pernah ngelupain soft skill soft skill adalah salah satu skill yang tidak soft sebenarnya sayang sekali namanya soft soft skill itu hard to learn itu salah satu yang krusial juga ya kalau kita ya orang kerja pasti berinteraksi dengan orang lain gitu ya tidak bisa walaupun kita freelance juga kita tetap harus berinteraksi dengan klien kita gitu ya terima kasih sarannya nah kalau buku suka baca buku gak sih suka suka buku terakhir yang mengubah mindset yang dibaca dari Gregor Hope The Software Architect Elevator jadi di buku ini diceritain life as a software architect yang naik di elevator gitu kan yang mana lantai bawahnya itu adalah basement banget jadi bener-bener apa ya control center IT room gitu sementara yang paling atas adalah orang-orang yang ngeliat segala sesuatu dari menara ivory tower dari menara gading gitu kan gimana cara seorang software architect untuk mengkomunikasikan ide-ide dan solusi-solusinya di tiap level mau itu level management mau itu level finance mau itu level seorang software architect itu harus bener-bener eloquent untuk bisa menceritakan dan untuk ngambil istilahnya mengekstrak problems dan giving solution di semua level itu jadi caranya di setiap level itu beda-beda yang tadi ya apa konten dan presentation ya jadi kalau kita mau present ke level yang mana kita harus prepare juga sesuai dengan levelnya dia gitu ya betul menarik juga bukunya nah kalau mas Priyani aktif di sosial media mana ya mungkin aja ada pendengar yang mau ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut atau mau nanya-nanya gitu kalau di link in bisa di add aja priapay terus kalau mau di twitter agak-agak embarrassing karena kontennya suka sering sampah di follow aja di add anima add anima ya oke sampah seperti apa itu k-pop kah ada banyak banget jadi timeline twitter saya itu intinya isinya itu kalau nggak k-pop jam kecandaan garing sepedaan juk bapak-bapak ya juk bapak-bapak gitu jadi dia kalau mencari konten di twitter saya itu cari cari jarum diantara jerami oke oke terima kasih banyak mas Priya atas waktu dan ceritanya sukses terus untuk karir dan kehidupannya terima kasih for having me mas Riza oke kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye